Pihak Rusia mengklaim melakukan pembersihan di wilayah Oblast Kurs, provinsi yang berbatasan dengan Ukraina. Dalam dua minggu belakangan, Ukraina melakukan invasi ke Kurs ke Rusia. Pasukan Kiev mampu menduduki hingga wilayah Sudza, 30 km dari perbatasan. Namun pada Kamis, 22 Agustus 2024, Ukraina disebut tidak melakukan perlawanan berarti dan mengalami banyak kerugian di Kurs. Wakil Kepala Departemen Militer Politik Utama Angkatan Bersenjata Rusia, Komandan Pasukan Khusus Ahmad Mayor Jenderal Abdi Aloudinov mengatakan pihaknya terus melakukan suiting. Bahkan pasukan Chechen disebutnya berhasil menghancurkan tank buatan Amerika Serikat, M1 Abrams yang diturunkan untuk menyerang Rusia. Sejauh ini, semuanya berjalan sangat baik bagi kami di garis depan dan semuanya terkendali. Musuh tidak berupaya melakukan operasi tempur aktif hari ini sementara kami telah menghancurkan sekitar 10 peralatan, termasuk truk pikap dan juga tank Abrams hari ini, kata Komandan Ahmad dalam sebuah video yang diunggah di saluran telegramnya pada malam hari hingga 22 Agustus. Aloudinov menambahkan anak buahnya juga telah menghancurkan sejumlah senjata artileri dengan berbagai kaliber dan juga beberapa pos komando. Itulah sebabnya, situasinya sangat baik bagi kami di sektor garis depan kami, tambahnya. Sementara itu Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengklaim pihaknya terus menguasai wilayah-wilayah lain di Kurs. Pihaknya juga terus mengangkapi pasukan Rusia yang berada di wilayah tersebut. Pemukiman lain di wilayah Kurs sekarang berada di bawah kendali Ukraina, dan kami telah mengisi kembali dana pertukaran, kata Zelensky dikutip dari Ukraine Form. Kepala Administrasi Sumi, Volodymyr Artiyuh melaporkan kepada Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bahwa serangan Rusia di wilayah Kurs justru berkurang. Telah terjadi penurunan penembakan musuh yang melibatkan artileri laras dan penurunan korban sipil, ujarnya.